Hai welcome back to my channel, balik lagi sama gue Fabinka Jadi di video kali ini aku mau review tentang Deo Tawas ya, Deo Tawas Spray Jadi untuk bentukan produknya seperti ini Jangan lupa buat tonton videonya sampai akhir dan langsung aja kita mulai untuk revie-nya Oke teman-teman, jadi untuk produk yang aku review kali ini adalah Deo Spray ya Jadi untuk kemasannya spray seperti ini ukurannya 60ml Di sini kayak ada kandungannya gitu Untuk bagian samping ada cara pakai Untuk bagian sebelahnya, nah di sini ada deskripsi dari produknya Jadi untuk bentukan produknya seperti ini Oke teman-teman, jadi untuk produk yang aku review kali ini adalah Deo Spray Deodoran Tawas tapi yang spray Untuk harganya teman-teman bisa cari ya Nah ini tuh harganya sekitar 10-15 ribuan gitu Terus untuk fungsi utamanya Fungsi utamanya adalah untuk menghilangkan bau badan Bisa di area ketiak ataupun di anggota tubuh yang lainnya Terus untuk teman-teman yang nggak suka pakai deodoran biasa Kayak seperti aku, aku udah nggak pakai deodoran yang konvensional gitu Karena itu bisa bikin ketiak kita hitam Dan juga kayak legit gitu loh, jadi kayak lengket gitu Aku dulu beralih ke bedak MBK Tapi kekurangannya bedak MBK Saat kita pakai Nanti kayak agak siangnya kan kita harus reapply ya Tapi karena bauannya agak riwa Jadi kayak agak susah gitu Nah sekarang aku cobain yang deodoran Tawas Deodoran spray yang seperti ini Untuk deodoran spraynya itu Tinggal kita spray setelah mandi Setelah mandi kita spray ke area ketiak Itu seluruh area ketiak kita ya Habis itu diamin sebentar di kipas-kipas Habis itu kita langsung pakai baju Untuk deodoran ini tidak membuat bekas di baju ya Jadi tidak ada kayak warna kuning Terus juga bagusnya Ketiak kita itu nggak lengket Jadi kayak nggak burket gitu Nggak lengket di kulit ketiak Dan emang nggak bau gitu menurut aku Terus kalau yang apa ya Bau badannya mungkin agak lebih strong Itu harus sering-sering di reapply ya Jadi ini nggak bisa tahan kayak seharian gitu menurut aku Jadi kalau mungkin bau badannya yang ringan-ringan aja Dipakai seharian oke Tapi kalau yang emang bau badannya itu Agak berlebihan Itu harus sering-sering di reapply gitu Tapi karena ini bentukannya spray Jadi kalau selama-lama di reapply Di tempat kerja atau di mana pun Itu lebih gampang gitu loh Untuk cara pakenya Ini teksturnya kan cair Sebelum dipakai itu dikocok seperti ini dulu Nanti tinggal di spray seperti ini Tinggal di spray seperti ini Nanti keluarnya itu kayak cair gitu ya Nanti diaplikasikan rata Tidak perlu dicepuk-cepuk Cuma di spray aja Diaplikasikan rata Nanti ditunggu beberapa detik itu Baru kita pakai baju Itu tidak akan kayak bikin bekas di baju Ini aku udah pernah coba ya Dan ini emang hasilnya itu Tidak bikin bau badan Tidak bikin kayak lengket Catinya lengket Terus juga tidak bikin noda di baju Jadi menurut aku oke banget Walaupun harganya murah Dulu alasan kenapa aku gak pakai deodoran itu Deodoran yang biasa Itu karena Satu Catinya itu jadi kelihat Jadi kerasa lengket gitu loh Jadi bener-bener lengket Terus yang kedua Warnanya itu menggelap Tapi kalau kita gak pakai deodoran Yang seperti itu Itu aku membuktikan sendiri ya Itu warna Warna ketian itu jauh lebih terang Timbang kita pakai deodoran yang biasa Dan produk-produk seperti ini Kayak mungkin bedak MBK Ataupun deodoran tawas spray seperti ini Ini sangat membantu Karena kita gak mungkin gak pakai deodoran juga Kalau emang kita punya bau badan yang strong ya Jadi tetap harus pakai deodoran Tapi kalau kita pakai deodoran biasa Itu kulit cati itu kayak item Dan juga kalau habis cukur Itu iritasi nanti Tapi kalau pakai produk ini Kalau di aku pribadi Catinya itu kelihatan lebih cerah Baunya Bau badan itu jauh lebih terkunci Jadi kayak gak kembang keluar gitu Kecuali gak mandi ya Jadi harus mandi Pakai produk ini Dan juga Gak bikin legit gitu loh Jadi gak bikin apa ya Lengket Cati kita tuh gak lengket gitu Kalau seumpama kita pakai produk yang Tawas cair seperti ini Oke sekarang kita langsung ke kelebihan sama kekurangan produk Untuk kelebihan ini harganya murah ya 10 ribu sampai 15 ribuan Terus untuk produknya sendiri tuh Nyaman banget dipakai Dibawa kemana-mana oke Kalau mau reapply Untuk teman-teman yang mungkin Agak strong Bau badan Itu bisa di reapply Dengan mudah gitu Karena ini bentuknya cair Ini tidak membekas di baju Tidak bikin lengket di cati Dan juga tidak bikin hitam Untuk kekurangannya Menurut aku gak ada Ini super oke banget Kalau di aku Oke teman-teman This is it untuk reviewnya Thank you sudah nonton videonya sampai akhir Jangan lupa buat like, komen, share, dan juga subscribe Kalau teman-teman suka sama videonya See you di next video Sampai jumpa